I would say the other side of the road The wonderful thing about that is that It speaks to me And now I will talk about M-making M-making I bought M-making But before I go to M-making I will talk about Bait pink So, I went to the car I was driving I was driving In the corner But the car was crash With my friend And not with my friend And Motornya itu sedikit mengalami Apa ya Agak parah lah gitu ya Motornya itu jadi bodinya hancur Terus pas remnya juga kebawah Ya pokoknya gitu lah Gak enak dilihat aja intinya Tapi sekarang udah aku bawa Kemarin malam aku bawa ke rumah Dan udah sedikit agak Bagus sih Tapi bodinya masih kelihatan jelek banget Tapi kedepannya Aku mau ganti Bodinya full Sama yang bodi buta lagi Atau gak tau pake bodi origin Tapi gak tau Soalnya aku mau fokus dulu kuliah Jadi Motor aku bakal Bakal diem di garasinya Banyak, agak lama lah Batoknya disini udah rusak Tuh udah pada patah Terus ini remnya juga Ya tuh Seperti ini Tapi masih berfungsi dengan baik Banyak batoknya Udah jelek banget Ininya juga udah jelek Tabung remnya Bodi bodinya lihat Udah jatoh tuh Dasarnya itu udah kelihatan Pokoknya udah hancur Terus Kemarin itu Apa ini itu Remnya itu Si asnya itu udah bengkung Cuman diakalin Jadi udah bagus lagi Dan aku kemarin Baru ganti ban juga Pake Pirelli Rosso Corsa 2 Kurangnya 90 per 80 Pas sebelum balap aku ganti Biar jogginya itu Lebih enak pakenya Depan belakang Aku juga pake Tapi apa daya Muterin ini jatoh Mungkin belum rezekinya Tapi gapapa Terus buat di belakangnya Juga Tuh Hancur Terus diganti CVT nya Bagian CVT nya tuh Hancur Tapi gapapa Ini bakal diem lama Karena Rencana aku mau jadiin 130 aja lah Biar bisa dipake sama aku Ya paling segini nih Motor lebit aku GSX sama emaking aku ini Tapi yang aku bahas Ini emaking Dan Kemaren Motor aku ini yang emaking Baru digarap di bengkelnya Tukimin Speed Concept Motor ini Banyak Mengalami perubahan Dari sektor mesin Dan Part part nya Cuman gak terlalu banyak sih Dan yang aku lebih senengnya Motor aku ini Yang emaking ini kan Spek nya MP5 MP5 Terus Mesin nya Mendapatkan ECU standar nya itu Pake ECU standar Mendapatkan 21,1 HP Dan kalo pake ECU Racing Mendapatkan 22,1 HP MP5 Apa aja spek Dari mesin motor Emaking aku ini Yang pertama Bagian head nya itu Harus standar Yang diganti Noken AS Itu custom Bebas Harus bebas kayak gimana aja Terus Pepnya boleh diganti Menggunakan merk apa aja Yang aku pake ini Aku juga gak tau sih Merk nya apa Aku gak nanya sama sekali Terus Lubang in out nya MP5 itu gak di porting Jadi Harus standar bawaan pabrik Kebagian boring nya Boring nya masih standar Piston nya masih standar juga Hanya head nya itu Boleh dipapas Berapa mili ya Aku gak tau lah Pokoknya Dipapas Biar Kompresi nya itu Lebih padat Dan Ya lebih padat lah Kompresi nya MP5 nya itu Terus Troto body nya gak diapapain Masih standar Pabrik nya Gearbox nya masih standar Lan yang diganti Bagian coupling nya itu Pair coupling nya juga Baru diganti Jadi cuman sedikit sih Motor ini yang Baru diganti nya Karena ya Menyesuaikan spek MP5 gitu ya Dan Kedepannya motor aku ini Bakal diganti Gearbox nya Terus lahar lahar nya Pake vital Gearbox nya pake yayyampang Dan Troto body nya pun Bakal ada Perubahan lah Kemarin aku coba motor ini Di jalan raya Enak motornya Misi Dan Apa ya Bertenaga lah Walaupun sehari standar Gak Dan gak banyak yang digantinya Nah Terus Aku ini Kemarin Dari tampilan dulu Aja lah ya Tampilannya Motor Mxing aku ini Udah aku chat Udah aku chat Sama Merk Sama chat nya Kayak motor aku yang lainnya Yaitu pink Semuanya warnanya pink Karena Aku suka banget Warna pink Warna park Aku juga Warnanya pink Lalu helm Aku juga warnanya pink Tuh Motornya juga Motornya juga menyesuaikan Warnanya jadinya Semuanya pink Di bagian Master M nya Aku udah ganti Asalnya Master M nya standar Aku ganti pake Nishin Ini mereknya Nishin Samurai Bukan yang radial Tapi ini Enak banget Dipakenya Pengaremannya juga Lebih sempurna Terus serang remnya juga Udah aku ganti Pake Merknya CLD Di bagian kalipernya Juga aku udah ganti Pake punya RCB Yang dua piston Dan kemarin Piringan nya Sebenernya udah aku ganti Piringan nya Cuman piringan nya itu Menurut aku jelek banget Dan Temen-temen aku banyak yang Ngejek lah gitu Jadi aku ganti Punya Merk nya PSM Dan ini udah floating Ukurannya itu 300mm Pokoknya Udah Pengareman depannya itu Udah lebih sempurna Dibanding yang kemarin Dan Kenapot nya disini Udah pake RCB Yang spek MP5 Kenapot ini Menurut aku Enak banget Karena Kemarin Dapet 21,1 HP itu Ya pake Kenapot RCB Dan Kenapot yang lainnya itu Nggak terlalu HP House power nya itu Di bawah Kenapot RCB Soalnya Motor itu Kenapot itu Ngaruh besar Bener ngaruh banget gitu ya Jadi kalo kalian Punya motor Perubahan Terus kalian Coba Dino Terus bawa Kenapot yang banyak Pasti House power nya itu Berubah-rubah Jadi nggak sama semuanya Kayak gitu Terus Gear belakang nya juga Udah aku ganti Merk nya sama extreme Cuman Diameternya itu Ukurannya itu 47mm Dan yang depannya itu 13mm Kan yang kemarin itu Berapa ya Kemarinya itu 50mm Sama 14mm Gear Depan belakang nya itu Tapi sekarang udah diganti Menyesuaikan mesinnya Yang ada di Motor ini Dan sekarang Icunya pake Raster Nggak keliatan kalo Icunya Di dalam sini Harus dibuka Nah Nanti Video Selanjutnya Ini part Pertamanya Part keduanya Aku Aku mau Latihan di sirkuit Cimahi Pake motor MAKING aku ini Tapi Latihannya Pake yang ECU standarnya Karena Motor ini Emang Regulasinya ECU standar sebenernya Tapi Gapapalah Pokoknya Ikut terus aja Video ini Nanti Tunggu part Keduanya Bagi kalian yang belum subscribe Bisa subscribe channel youtube Aku Emrangk308 Dan Jangan lupa follow instagram aku Emrangk308 Segitu aja video kali ini Bye bye